Halo semuanya, sudah hari Sabtu lagi saatnya What Went Wrong Menyoroti apa yang, apa namanya, menjadi penilaian publik yang dinilai salah dalam sepekan terakhir ya Dan What Went Wrong minggu ini rasanya mungkin ini adalah What Went Wrong yang paling emosional Dalam sejarah penayangan What Went Wrong karena memang Wrongest of the Week kita untuk minggu ini adalah Maha Benar Jokowi Fit Prabowo Gibran dengan segala cawe-cawe-nya dalam nanda putih Ya semua berawal dari bulan November 2023, bulan Oktober sampai November 2023 Dimana kita menyaksikan satu hal yang very very unprecedented Dimana Mahkamah Konstitusi mengalami pembegalan Dan begalnya itu dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri Karena kebetulan ketuanya pada saat itu Dr. Anwar Usman adalah ipar dari Presiden Jokowi Karena beliau menikahi adiknya Bapak Presiden Jokowi yang paling kecil Ibu Indayati Berarti statusnya adalah pamannya Dari anak-anaknya Presiden Jokowi Meski bukan paman kandung, tapi paman sambung Karena ibu Indayati sebelumnya pernah menikah Dan suami terdahulunya meninggal dunia Pun begitu juga dengan dok Pak Anwar Usman Beliau pun juga sudah pernah menikah Tetapi istrinya meninggal dunia Jadi dua-duanya menikah sebagai janda dan duda Di Solo Jokowi Nah Gak lama setelah itu Kegaduhan pun dimulai Polarisasi ini Tajem banget Polarisasi ini tajem banget Dan kita baru melihat ini dalam sejarah Saya walaupun masih berusia muda Saya walaupun masih umur 29 sekarang Tahun ini jasa-jasa 30 Tapi sepanjang saya melihat Pelaksanaan pemilihan Presiden Sebanyak 4 kali Dimulai dari 2004 2009 2014 2019 Belum ada film pemilihan Presiden Republik Indonesia yang Separah ini Dimana Ini jujur menurut saya Situasi yang sangat Unprecedented Berawal dari niat Presiden Jokowi Menyatukan Pak Prabowo Subianto Dan Pak Ganjar Pranowo Tetapi kemudian Pak Prabowo-nya Menolak untuk dicalonkan Sebagai calon Wakil Presiden Pendamping Pak Ganjar Pranowo Yang tanggal 21 April tahun lalu Diresmikan sebagai calon Presiden PDI Perjuangan Gak lama kemudian Datang dukungan dari Partai Partai Hanura Partai P3 Dan Partai Perindo Yang paling akhir Datang mendukung Pak Ganjar Tentu PDI Perjuangan Sebagai partai Pemenang Pemilu Dan partai Dengan perolehan suara Dan kursi DPR terbanyak Jauh gak kepengen dong Calon Presidennya Turun status Jadi calon Wakil Presiden Berawal dari sinilah Berawal dari Situ lah Dan kemudian secara Secara eksplisit juga Ada satu bocoran Yang dipaparkan oleh Majalah Tempo Tentang Dibalik Dukungan Jokowi Kepada Prabowo Inilah yang membuat Negara kita jadi Seperti sekarang ini Setidaknya dalam Beberapa bulan ke depan Ini Assuming Kalau pemilihan Presidennya Satu putaran Mungkin Harapan saya Bulan Maret itu Sudah selesai Kegeduhan ini Tetapi kalau ternyata Rakyat menghendaki Pilpres ini Berlangsung dua putaran Sesuai dengan Perkiraan banyak Lembaga survei Dan banyak Pengamat politik juga Memperkirakan Pilpres 2024 ini Akan berlangsung Dua putaran Saya sendiri juga Menilai bahwa Pilpres tahun ini Juga Kemungkinan Akan berlangsung Dua putaran Karena Tempo Juga membocorkan Ada satu menteri Ada yang juga Ketua Umum Partai Yang gagal Menjaketkan Gibran itu Juga Pernah melaporkan Ke Presiden Jokowi Bahwa Pilpres Tahun ini Gak bisa Satu putaran Jadi besar Kemungkinan Akan dua putaran Kalau dua putaran Berarti berlanjut Sampai bulan Juni 2024 Pemilihan suaranya Akan berlangsung Di akhir Juni 2024 Hasil rekapitulasinya Keluar Berarti akhir Juli 2024 Berarti kegaduhannya Akan Bertambah Ini jelas Menurut saya Sangat Hal yang Unprecedented Belum lagi Cawe-cawenya Seorang Jokowi ini Beliau menunjukkan Bahwa Bagaimana 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 Institusi Institutions Is legal Pembegalan Institusi Negara Itu legal Banget Karena Jokowi ini Sedang mengamankan Powernya Dengan Mengutus Gibran Untuk Mendampingi Prabowo Ya kan Karena Tujuannya Untuk Mengamankan Kekuasaannya Karena Dugaan Juga muncul Karena Jokowi sendiri Yang meminta Perpanjangan Periode Satu Periode Lagi Karena Bisikan Syaitan Dari Beberapa Kalangan Termasuk Dari Beberapa Ketua-ketua Relawan Dari Organ Pendukung Jokowi Banyak Yang meminta Jokowi Tiga Periode Tapi Ditolak Mentah-mentah Oleh PDI Perjuangan PDI Perjuangan Adalah Partai Yang kita Tahu Sangat Menjaga Konstitusi Sangat Tunduk Dan Hormat Kepada Konstitusi Kita Yang Membatasi Masa Jabatan Presiden Itu Hanya Maksimal Dua Periode Sesuai Dengan Amendemen Undang-Undang Dasar 45 Yang Pertama Tahun 99 Jadi Apa Namanya Pilpres ini Ya Publik Dihadapkan Dengan Pilihan Yang Jujur Aja Dilematis Orang Yang Tadinya Alumni Pendukung Jokowi Banyak Yang Lari Ke Prabowo Padahal Dulu Dua Periode Mereka Ini Mengutuk Keras Prabowo Dan Sering Juga Mengungkit Masalah Pelanggaran HAM Mengungkit Juga Masalah Tempra Mentalnya Masalah Masalah Mereka Melihat Ada Gibran Disitu Gibran Putra Sulung Jokowi Ada Disitu Ada Di Barisan Prabowo Tapi Publik Tidak Melihat Calon Wapres Publik Melihat Calon Presiden So Mau Tidak Mau Mereka Akan Melihat Prabowo Lagi Dan Lagi Apalagi Kemarin Ketiga Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 Yang Berlangsung Tahun 7 Januari Kemarin Itu Kan Publik Jadi Menilai Prabowo Empat Tahun Kerja Sebagai Menteri Pertahanan Yang Notabene Itu Skalanya Bukan Mikro Tapi Skalanya Makro Ini Saya Sering Mengatakan Gini Akhirnya Ketahuan Juga Siapa Yang Gak Bisa Kerja Dan Itu Bukan Anis Teman Teman Selalu Bilang Anis Baswedan Itu Gak Bisa Kerja Waktu Beliau 5 Tahun Jadi Gubernur DKI Jakarta Beda Kasus Jakarta Itu Skalanya Mikro Walaupun Ibu Kota Skala Jakarta Itu Mikro Karena Cakupannya Anis Baswedan Itu Hanya 5 Kota Madia Di Jakarta Dan Satu Kabupaten Cakupannya Anis Baswedan Hanya Jakarta Pusat Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Utara Kepulauan Serin Itu Skalanya Masih Mikro Tosel Masih Bisa Memaafkan Sejumlah Kesalahan Kesalahannya Anis Baswedan Selama 5 Tahun Menjabat Gubernur Jakarta Termasuk Beberapa Kali Tempat Kami Ini Kebanjiran Itu Karena Errornya Beliau Gak Koordinasi Dengan Bawahannya Tetapi Itu Masih Bisa Termaafkan Dengan Perluasan Tortoir Untuk Menjalan Kaki Kemudian Ada Creative Space Di Duku Atas Yang Menjadi Transit Oriented Development Kemudian Elektrifikasi Trans Jakarta Mulai Berjalan Formula E Yang Sukses Besar Di Jakarta Nah Kemarin Itu Mereka Yang Membidik Anis Baswedan Di Formula E Itu Sebagian Besar Ada Di Prabowo Gibran Karena Mereka Pengen Menjegal Anis Supaya Nggak Nyalon Presiden Tapi Ternyata Takdir Berkata Lain Anis Baswedan Nyalon Presiden Dan Kita Lihat Performanya Anis Baswedan Di Debat Pertama Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024 Memang Beliau Ciamik Harus Diakuin Karena Latar Latar Belakang Beliau Juga Seorang Akademisi Dan Beliau Juga Lulusan Amerika Lulusan Master Of Public Policy Dan Doktor Beliau Adalah Doktor Dari Kebijakan Publik Doktor Of PhD In Public Policy Di Amerika Serikat Pak Ganjar Pak Ganjar pun Begitu Juga Selama Sepuluh Tahun Pak Ganjar Jadi Gubernur Jawa Tengah Banyak Dikulik Ininya Jawa Tengah Itu Masih Skalanya Mikro Cakupan Jawa Tengah Cakupan Pak Ganjar Sepuluh Tahun Memimpin Jawa Tengah Itu Termasuk Semarang Solo Bebes Ya So Berbes Magelang Kutuarjo Banjar Negara Tegal Pekalongan Kudus Dan Beberapa Lagi Jawa Tengah Tapi Itu Skalanya Mikro Gak ada Arti Apa-apa Gak Bisa Dijadikan Bahan Komparasi Apple Apple Karena Mikro Skalanya Nah Tapi Prabowo Skalanya Ini Adalah Makro Pertahanan Seluruh Indonesia Cakupannya Skalanya Ini Makro Besar Jadi Bukan Jadi Bukan Apa Bukan Perkara Gimana Gitu Nah Tetapi Yang Lebih Dasatnya Lagi Ada Sejumlah Petinggi Petinggi Prabowo Gibran Banyak Dilaporkan Karena Berbagai Kasus Macam Macam Kasus Termasuk Yang Disorot Publik Adalah Ketika Zulkip Plihasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Yang Juga Menteri Perdagangan Presiden Jokowi Sejak 2022 Melakukan Pelanggaran Terhadap 156A KUHP Dimana Beliau Berkelakar Katanya Saking Cintanya Sama Pak Prabowo Kalau Sholat Itu Ketika Tersyahut Dari Yang tadinya Satu Jari Ini Menjadi Dua Jari Lalu Kemudian Katanya Dia Baca Walad Dolin Al Fatihah Itu Karena Saking Cintanya Sama Pak Prabowo Katanya Orang Pada Nggak Ngomong Amin Digantinya Kobul Ini Jelas Memancing Kemaraan Publik Yang Bersangkutan Pun Sudah Dilaporkan Ke Polisi Tapi Tidak Ada Kelanjutannya Sama Sekali Kasus Ini Apa Apa Yang Terjadi What Went Wrong Apa Yang Terjadi Nah Yang Terbaru Ini Tiba Tiba Khovifah Parawansa Menyatakan Dukungan Eksplisitnya Kepada Prabowo Gibran Karena Sekda Jatim Digerbek KPK Ruangannya Ruangan Sekda Jatim Digerbek KPK Korupsi Bansos Bantuan Sosial Lalu Kemudian Setelah Debat Ketiga Presiden Jokowi Angkat Bicara Katanya Debatnya Tidak Bagus Karena Banyak Serang Personal Tidak Mendidik Tidak Edukatif Dan Yang Terbaru Ini Fatal Katanya Presiden Boleh Berkampanye Menteri Boleh Berkampanye Dan Berpihak Kepada Paslon Capres Cawapres Tertentu Yang dimana Ini melanggar Undang-Undang Pemilu Dalam Pasal Yang disebutkan Jelas Presiden Dan Wakil Presiden Dan Menteri Itu Tidak Boleh Sama Sekali Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye Apalagi Menunjukkan Keberpihakannya Secara Eksplisit Tapi Hal ini Dikangkangi Lagi Oleh Jokowi Sebagai Bagaimana Jokowi Mengkangkangi Mahkamah Konstitusi Dengan Mengakali Persyaratan Nyalon Presiden Nyalon Wakil Presiden Usianya Tetap 40 Tahun Atau Tambahannya Sedang Atau Pernah Menjabat Kepala Daerah Dan Kebetulan Tidak Jelas Kepala Daerah Ini Maksud Itu Apa Lalu Kemudian Gibran Yang Gibran Wakot Solo Ini Yang Maju Lucu Lucu Jadi Negara Ini Seakan-akan Negara Dagelan Negara Kalau Saya Bilang Setelah KPU Juga Mengeluarkan Jokowi Boleh Berkampanye Berkampanye Tapi Izin Ke Presiden Jokowi Jadi Presiden Meminta Izin Minta Cuti Ke dirinya Sendiri Supaya Bisa Berkampanye Untuk Menangkan Prabowo Gibran Dia yang Mengajukan Cuti Dia juga Yang Nerima Cutinya Sendiri Orang Bilang Ini Puncak Komedi Jadi Kalau Saya Boleh Bilang Jokowi Ini Sedang Bermain Komedi Putar Tapi Permainan Komedi Putar Ini Sama Sekali Enggak Menghibur Jokowi Sedang Membangun Sebuah Menjadi Stand up Komedian Menjadi Pelawak Menjadi Komedian Politician Tapi Jadinya Ini Tapi Enggak Lucu Sama Sekali Ibaratnya Jokowi Menjadi Lameduck Dia Niatnya Mau Melucu Mau Menghibur Tapi Malah Jokowi Menjadi Lameduck Dan Menjadi Lameduck Menterinya Sendiri Itu Yang Akibatnya Apa Namanya Membuat Jokowi Itu Berhianat Kepada PDIP Jadi Jokowi Adalah Lameduck Sekarang He Turns Himself Into Lameduck Jadi Jokowi Itu Membuat Komedi Tapi Gak Lucu Sama Sekali Jadi Puncak Kelucuannya Gini Jokowi Boleh Kampanye Tapi Izinnya Minta Cutinya Ke dirinya Sendiri Dia Mengajukan Cuti Dia Mengajukan Izin Dia Juga Yang Merima Ini Jokowi Itu Adalah Komedian Tapi Komedian Yang Fail Yang Gak Bikin Lucu Sama Sekali Sekarang Kita Lihat Karena Seorang Jokowi Masyarakat Terbelah Media Sosial Sekarang Jadi Ajang Keributan Medsos Jadi Ajang Keributan Masyarakat Terpolarisasi Masyarakat Publik Mengamuk Masyarakat Marah Masyarakat Kecewa Aparat Negara Terbelah Ada Yang Masih Bisa Menjaga Neutralitasnya Ada Yang Tidak Mohon Maaf Kalau Kita Berkaca Dari Kasus Pembunuhan Muhandi Mawanto Pendukung Capres Ganjar Pranowo Di Yogyakarta Beberapa Waktu Yang Lalu Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Ini Pun Juga Mengkhawatirkan Gitu Dan Jokowi Hanya Diam Saja Mengenai Hal Itu Nah Sekarang Jokowi Mencoba Berbaikan Dengan Ibu Mega Dengan PDIP Minta Ketemu Dengan Ibu Mega Tapi Publik Sudah Terlanjur Marah Dengan Beliau Dan Bahkan Meminta Supaya Ibu Mega Jangan Melayani Ketemuan Dengan Pak Jokowi Karena Jujur Jokowi Jokowi Ini sebenarnya Sedang Bermain Komedi Putar Tetapi Komedi Putar Yang Dimainkan Presiden Jokowi Ini Tidak Jokowi Jokowi Menghibur Jokowi satu juta rupiah itu tiketnya hampir satu juta rupiah tiketnya hampir satu juta apa mungkin sekarang sudah di angka satu juta rupiah ya tiketnya Wallahuala Wallahuala ya nggak sia-sia gitu kita bayar tiket dufan satu jutaan kalau sekarang mungkin ya satu jutaan rupiah kita main komedi putar di dufan ancor itu rasanya kayak bahagia ceria senang terhibur tetapi lihat apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi Hai dia sedang bermain komedi putar tapi komedi putarnya tidak membawa hiburan sama sekali dia sedang bersandiwara menjadi dirinya yang lain bukan Jokowi yang kita kenal tapi Jokowi yang seperti diceritakan oleh mendiang Taufik Kimas yang kata beliau seperti yang dibocorkan oleh majalah tempo dia adalah orang yang sangat power hungry lapar kekuasaan orang yang sangat haus kekuasaan orang yang sangat gila jabatan makanya saya bikin Jokowi apakah sudah menjadi Vladimir Putinnya Indonesia jadi 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 mohon maaf ya Jadi Saya jujur Terperduka gitu Kondisi negara ini Tidak sedang baik-baik aja teman-teman Negara kita ini sedang Membutuhkan Kepedulian kita Kepedulian kita Menunjukkan Negara ini perlu kita Untuk hadir Hadir Di tengah-tengah kondisi Yang sedang tidak baik-baik aja Jadi Dengan Pernyataan terbarunya Yang Mengatakan presiden dan menteri Boleh berkampanye Tetapi Apa namanya Makanya Jujur Kalau saya pribadi Menilai Jokowi Sudah menjadi dirinya Yang lain Bukan Jokowi Yang saya kenal Bukan Jokowi Yang sebagian besar Dari kita kenal Tetapi Jokowi Yang Dicertakan oleh Almarhum Taufik Kimas Orang yang gila Kekuasaan Orang yang lapar Kekuasaan Dan orang yang Haus kekuasaan Ya Kekuasaan itu Sebagaimana yang saya katakan Itu adalah Candu Candu Kekuasaan itu adalah Sebuah candu Jadi ketika Orang sudah Kecanduan Dia pasti akan Mau lagi 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 Dan lagi Dia pasti Mau lagi 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 Dan lagi Dan itulah Yang sedang Dialami oleh Jokowi Canduan Kekuasaan Makanya Kadang-kadang Ya Allah Saya tuh Prihatin Dengan negara ini Mau dibawa kemana Negara kita Jadi Sebagai hadiah Plank of the week kita Pada minggu ini Tetap Lagi-lagi Saya berikan Kepada Presiden Jokowi Ya once again You're my Plank of the week Karena memang Ya seperti itulah Penilaian publik Kepada Anda Sekarang ini Bapak Presiden Kalau minggu depan Plank of the week Ya masih Ada Presiden Jokowi Lagi Ya mohon maaf Gitu loh Itu bukan saya Menilai Tapi publik Yang menilai Seperti apa Presiden Jokowi Sekarang-sekarang ini That's it Sekian dulu What went wrong Untuk minggu ini Kita jumpa lagi Sabtu depan Di tayangan yang sama Selamat menikmati